Sampai jumpa di video selanjutnya Sistem, ataupun dengan practical engineering lainnya Pada saat ini kita akan membahas mengenai salah satu distribusi statistik yang sering digunakan dalam reliability engineering Yaitu Weibull Distribution atau Weibull Analysis Dalam distribusi statistik dikenal dengan probability density function atau fungsi asalnya ya Bagi Anda yang masih belum mengetahui apa itu PDF, istilah-istilah probability density function, cumulative distribution function atau CDF Anda bisa melihat video-video kami sebelumnya mengenai dasar-dasar statistik yang digunakan dalam reliability engineering Pada Weibull Distribution memiliki 3 parameter Ada yang memiliki 3 parameter, 2 parameter, dan 1 parameter Pada video sebelumnya juga sudah dibahas apa saja sih parameter-parameter, tipe-tipe parameter yang ada pada statistik yang digunakan dalam reliability Nah yang untuk Weibull Distribution, untuk Weibull Distribution 3 parameter Probability density functionnya didefinisikan sebagai berikut Di sini ada beta, ada nu, di sini juga ada gamma, ada exponential, pangkat exponential di sini Nah ini didefinisikan bahwa nu atau scale parameter atau characteristic life Di sini ada namanya scale parameter atau characteristic life, disebut juga dengan characteristic life Di sini ada shape parameter, ada beta di sini yang menentukan bentuk dari nanti kurva dari Weibull Distribution ini Beta di sini atau shape parameter atau disebut juga dengan slope Gamma di sini location parameter, location parameter disebut juga failure free life Jadi di sini dalam Weibull Distribution itu 3 parameter bersamanya atau fungsinya didefinisikan seperti ini Di mana fungsi Weibull ini harus lebih besar sama dengan 0 Dan waktunya ini t harus lebih besar sama dengan 0 atau gamma Karena di sini gamma juga menentukan kapan dimulainya terjadi failure Atau titik di mana kurva itu dimulai Apakah dari titik 0 atau dari titik t sama dengan gamma Beta sendiri harus lebih besar dari 0 Dan nu sendiri juga harus lebih besar dari 0 Oke ini PDF atau probability density function untuk Weibull yang 3 parameter Untuk yang 2 parameter, kita bisa mengeset gamma nya sama dengan 0 Sehingga ini persamanya lebih disederhanakan dengan menghilangkan faktor location parameter atau gamma Di sini gamma nya, kalau yang 3 parameter di sini t minus gamma Kalau di sini karena gamma nya sama dengan 0 juga hilang Begitu juga di eksponensial ini, pangkat di eksponensial ini yang tadinya t minus gamma Karena di sini set diset sama dengan 0 Maka fungsinya ini lebih sederhana Dan harap diketahui bahwa probability density function untuk Weibull distribution yang 2 parameter ini Ini seringkali yang banyak digunakan Untuk definisinya masih sama, nu scale parameter Beta shape parameter Tapi di sini gamma nya sama dengan 0 Yang ketiga, probability density function untuk Weibull distribution 1 parameter Di sini kita bisa melihat bahwa fungsinya menjadi konstanta Fungsi shape parameter menjadi konstanta Ini berkaitan pula dengan eksponensial distribution yang pernah kita bahas pada video sebelumnya Di sini nu masih sekali parameter beta c konstanta Dalam eksponensial distribution konstanta ini betanya ini Atau shape parameternya ini sama dengan 1 Sehingga ini menjadi 1 ya Totalnya tinggal pangkatnya, eksponensialnya saja dan c nya juga pangkat 1 Jadi lebih, ini kekhususan dari eksponensial distributionnya adalah Khususan dari Weibull distribution 1 parameter dengan beta atau shape parameter konstant Dalam hal ini untuk eksponensial adalah sama dengan 1 Bagaimana mean time to failure nya? Mean time to failure didefinisikan sebagai t garis ya, t bar Nah di sini didefinisikan gamma ditambah dengan Nu dikalikan dengan gamma function Apa gamma function itu? Ini adalah salah satu tugas statistik nanti dijelaskan di slide berikutnya Secara sederhana Di mana gamma 1 per beta ditambah 1 adalah gamma function yang dievaluasi di 1 per beta ditambah 1 Ingat beta itu adalah shape parameter Nah untuk 3 parameter Weibull distribution MTTF ini dapat disederhanakan menjadi T sama dengan Gamma dikali Gamma yang dievaluasi 1 per beta ditambah 1 Sorry ini untuk yang 2 parameter ya maksudnya Bukan 3 parameter karena di sini Gamma nya sama dengan 0 ya Salah, ini 2 parameter harusnya Nah ini tentang gamma function Gamma function didefinisikan sebagai integral 0 sampai tak hingga E pangkat minus X dikalikan X pangkat N minus 1 DX Nah ini kalau dievaluasi di N ya Jadi secara secara praktisnya untuk N lebih besar daripada 0 N anggota bilangan bulat berlaku gamma N adalah N minus 1 faktorial Jadi kalau misalnya gamma yang dievaluasi di 3 berarti 3 minus 1 faktorial atau 2 faktorial Begitu secara sederhananya untuk N lebih besar 0 dan N bilangan bulat Bagaimana untuk bilangan yang lainnya Untuk bilangan pecahan bukan bilangan bulat Atau yang negatif Karena di sini ya kalau di Weibo distribution Tidak berlaku untuk yang negatif Tapi secara umum Anda bisa pelajari sendiri bagaimana tentang gamma function Dalam link yang saya tulis berikut ini di Wikipedia Seperti bahannya distribusi statistik yang lainnya Distribusi Weibo atau Weibo distribution ini memiliki median mode dan standar deviation Nah ini definisi dari median ini Didefinisikan sebagai gamma ditambah nu kali lon 2 pangkat per beta Sedangkan untuk mode-nya ini Didefinisikan sebagai gamma ditambah nu kali 1 minus 1 per beta pangkat 1 per beta Sedangkan untuk standar deviation adalah seperti ini Di sini ada gamma functionnya Jadi ini nilai-nilai median mode dan standar deviation untuk Weibo distribution secara umum ya Bagaimana ini yang paling penting mengenai reliability engineering Tentunya pertanyaannya bagaimana sih fungsi reliability-nya Atau reliability function dari Weibo distribution ini Nah Weibo distribution ini sebenarnya bisa berlaku untuk reliability di bidang mechanical engineering Electrical engineering dan lain-lain Tapi pada umumnya seringkali digunakan di mechanical engineering Nah ini CDF Ingat pada video sebelumnya bahwa untuk menentukan reliability kita harus tentukan dulu unreliability-nya Yang diadalin adalah CDF atau Cumulative Distribution Function Yang merupakan integral dari FT atau dari integral dari probability density function Jadi CDF sama dengan unreliability function sama dengan integral 0 sampai tahingga dari PDF DT Jadi ini hasil integrannya Ini tidak saya jabarkan Integrannya Anda bisa coba sendiri Dengan mungkin dengan integral substitusi Anda bisa peroleh bahwa unreliability ini adalah integral dari PDF Yang hasilnya adalah seperti ini Ini 1 minus E pangkat minus T minus gamma dibagi nu per beta Nah sedangkan reliability function Sebagaimana yang didefinisikan pada video sebelumnya Bahwa reliability function adalah 1 dikurangi unreliability function Atau 1 dikurangi ini FT atau CDF ini Jadi 1 dikurangi 1 minus E pangkat minus T minus gamma per nu pangkat beta Jadi hilang angka satunya yang negatifnya menjadi positif Jadi tinggal bersisa fungsi seperti eksponensial di sini Jadi rehabilitinya ini seperti fungsi eksponensial ya Tapi secara umum di sini harus diingat bahwa Nanti dalam value rate-nya sedikit berbeda Karena value rate dalam Weibull distribution ini Dia tidak konstan Seperti di eksponensial distribution Nah sini definisi value rate dari Weibull distribution ini Kalau definisi asalnya adalah sama FT atau PDF dibagi dengan reliability function yang dijelaskan pada halaman sebelumnya Sehingga kalau dibagi PDF dari Weibull distribution Secara umum dibagi dengan reliability functionnya adalah hasilnya seperti berikut Anda bisa lihat di sini masih ada faktor waktu di sini Jadi bisa dikatakan Lambda T-nya ini atau value rate-nya ini Dia berubah terhadap waktu berbeda dengan eksponensial distribution Bahwa lambdanya ini konstan Tapi di dalam Weibull ini Lambdanya ini berubah terhadap waktu Nah ini karakteristik Weibull distribution yang digambarkan Dalam grafik beta terhadap PDF Jadi bagaimana pengaruh nilai beta atau shape parameter Yang namanya juga shape parameter kan Yang dia menentukan bentuk dari kurva Weibull distribution sendiri Ini kita bisa lihat Bagaimana kalau betanya lebih kecil daripada 0 Eh sorry Betanya lebih kecil daripada 1 Misalnya di sini kita ambil sampel beta 0,5 Kurvanya akan seperti ini Bagaimana kalau betanya sama dengan 1 Nah ini yang seperti yang kita kenal sebelumnya adalah Exponential distribution Jadi kelihatan di sini bahwa Exponential distribution adalah Weibull distribution dengan shape parameter sama dengan 1 Bagaimana dengan 3 Nah kalau 3 ini Weibull distribution menjadi normal distribution Nah seperti ini Jadi pengaruh beta ini sangat kuat Atau sangat berpengaruh pada Weibull distribution Ini menentukan bentuk grafik kurva Atau kurva dari PDF itu sendiri Jadi bisa terlihat bahwa Weibull ini sangat universal Mencakup semua distribusi Hampir mencakup semua distribusi Tergantung dari nilai shape parameternya Nah ini sekarang kita lihat Bagaimana pengaruh beta Terhadap fungsi reliability atau reliability function Lihat kita lihat Kalau betanya lebih kecil dari 0 Sorry Lebih kecil dari 1 Ini terlihat fungsinya seperti ini Ya Reabilitynya seperti ini Nah bagaimana kalau betanya sama dengan 1 Ya Exponential Kalau beta sama dengan 3 Dari normal ya seperti ini Seperti ini fungsi Antara Pengaruh beta terhadap Reability function Nah sekarang Ini adalah gambar Sebelah kanan ini adalah yang sangat populer sekali Dalam Reability Engineering Di sini adalah Kurva Betup curve ya Betup curve Kalau betup curve itu Seperti Betup Betup itu tempat mandi ya Bug mandi Bug untuk mandi Di sini Kita lihat bahwa pada Pada umumnya dalam Reability ini Ada pada saat operasi Ketika peralatan ini Dioperasikan Di awal-awal ini memiliki beta Lebih kecil dari 1 Nah fungsinya ini terhadap value rate ya Bukan terhadap Reability Berarti value rate ini kan PDF dibagi Fungsi Reability Nah ini bisa terlihat bagaimana Pengaruh dari beta terhadap value rate ya Terhadap value rate Tadi kita lihat bahwa dalam Weibo ini Value rate ini tidak konstan Tapi berubah terhadap waktu Nah ini misalnya di dalam operational time Ketika alat itu dioperasikan Di awal-awal Betanya ini akan lebih kecil dari 1 Infant mortality Akan terjadi Failure yang Lebih cepat Di awal Ini misalnya kita mempunyai Produk Elektronika Atau sistem kita bangun sistem Dalam sebuah proyek Di awal-awal akan pasti Mengalami Infant mortality Atau failure Secara Infant Secara awal ya Secara dini gitu Nah ketika Ketika mulai terjadi steady state Ketika konstan Mulai konstan Betanya ini akan sama dengan 1 Nah ini ketika beta sama dengan 1 Ingat bahwa ini adalah Distribusinya adalah eksponensial disini Dan ketika wear out Betanya mulai lagi berubah terhadap waktu Dan akan naik lagi value rate-nya Kalau di awal tadi Value rate-nya akan semakin menurun Kemudian stabil Nanti di akhir dari life cycle-nya Produk ini Akan wear out Betanya akan Kembali berubah terhadap waktu Eh sorry Value rate-nya akan berubah terhadap waktu Betanya lebih besar dari 1 Dan akan Menuju ke Kerusakan atau failure Jadi lifetime Useful lifetime ini Didefinisikan Di Ketika ada steady state Beta sama dengan 1 Khususnya untuk komponen elektronika ya Ketika definisikan bahwa Komponen elektronika itu Dia Berlaku Disimpulasi bersiar Dia diarah Di kurva Di bagian tengah ini Ini useful lifetime ya Nah ini sangat terkenal sekali Dalam reliability engineering Oke Kita langsung ke Contoh penerapan Yang pertama Disini ada gambar Guided wheel ya Guided wheel ini alat yang digunakan Untuk Memandu Automatic People Mover System Atau APMS Atau Kereta Kalayang ya Yang di Bandara Soekarno-Harta Itu ada ya Atau di Bandara Changi, Singapura Nah ini seperti Kalau Anda punya Tamiya Ini seperti Roda Tamiya Yang memandu Di tracknya ya Sebelah kiri dan kanan Nah ini Tentu saja Karena Ketika ini digunakan Pasti akan mengalami Aus ya Dan akan mengalami Lama-lama akan Failure Akan mengalami kerusakan Ini contoh soal Sebuah perusahaan Supplier Guided Wheel nih Untuk Rolling Stock Rolling Stock ini Artinya Sarana ya Keretanya ya Sarana keretanya Untuk APMS Telah memasok Sebanyak 12.000 pieces Dalam satu batch Ini contoh Sekali lagi Ini contoh bukan Nilai sebenarnya Ini ada 12.000 pieces Dalam satu batch Yang dikirim Atau Dideliver oleh Sebuah supplier Guided Wheel Untuk APMS Pertanyaannya Berapa kemungkinan Jumlah Guided Wheel Akan mengalami kerusakan Dalam masa garansi 5.000 km Masalah ini kan Masalah Apa istilahnya Masalah garansi Atau Time to failure ini Bisa didefinisikan Terhadap waktu Ataupun Jarak Kalau disini kan Terhadap jarak Jadi disini Time to failurenya Di 5.000 km Ya kerusakan pada Masalah garansi 5.000 km Waktunya Jadi sama dengan 5.000 km Jika diketahui Beta sama dengan 2.5 Shape parameternya 2.5 Dari mana beta ini Ini hasil Live data analysis Ini nanti Dijelaskan Nanti pakai Metodologi khusus Ini menu Kalau Anda Membuat sebuah produk Diambil sample Kemudian dilakukan Uji Reability Nanti datanya Dikumpulkan Kemudian digrafikan Nanti dapat Diperoleh nilai Beta-nya Ini dalam contoh ini Diketahui Beta-nya Sudah diketahui Beta sama dengan 2.5 Dan scale parameter Ingat scale parameter Nu ya Diperkirakan pada 8.000 Yang diperoleh Dari data lapangan Sebelumnya Nah ini Ditanyakannya Berapa kemungkinan Berapa jumlah Guided build yang rusak Ya Nah seperti Halnya Soal fisika biasa Diketahui Beta-nya 2.5 Nu-nya 8.000 Gamanya 0 Berarti 1 Ini distribusi Weibull 2 parameter Yang ditanyakan Kemungkinan Guided build Yang rusak Pada T Sama dengan 5.000 Kilometer Nah ini kita Karena ini kerusakan Kemungkinan kerusakan Atau bukan Pertanyaannya Bukan berapa yang Bertahan Atau yang Survive Tapi disini Yang ditanyakan Berapakah Yang rusak Pada saat T Sama dengan 5.000 Kilometer Ini fungsinya Adalah fungsi Unriability Yang kita gunakan Disini Dimana Didefinisikan Bahwa Unriability ini Satu dikurangi E pangkat Minus T Minus Gamma Dibagi N Pangkat Beta Jawabnya Karena disini Gamma nya 0 Kita bisa hilangkan Kita bisa sederhanakan Kita masukkan Kedalam persamaan ini Jadi tinggal Satu minus E Pangkat Minus T Dibagi NU Pangkat Beta Tinggal Kita masukkan Disini Nunya diketahui Beta nya diketahui Beta nya 5.000 Nunya 8.000 Beta Beta nya 2,5 Kita masukkan Nilainya 2,266 Atau sekitar 26,66% Jadi dipergerakan Pada saat Masa garansi Ini 5.000 Kilometer Ini Akan terjadi Kerusakan Sekitar 26,66% Atau sekitar 3.000 Dari 12.000 Ya Tadi 12.000 Pisces Ini ada 3.192 Pisces Kediduil Yang akan Mengalami kerusakan Pada saat Masa garansi Nah ini harus Jadi perhatian Kalau buat Anda Produsen Misalnya Ini garansi Kalau saya kasih Garansi Di 5.000 Kilometer Ini bisa Bisa rugi Nggak Jangan-jangan Ini presentasenya Besar Yang rusaknya Sehingga Anda Akan menanggung Gerugian Nantinya Contoh penerapan Dua Disini Ada Front oil seal Ya Untuk Seal Karet Untuk Oli Ya Data kebocoran Pada sistem Front oil seal Memperlihatkan Bahwa Distribusinya Ini Mengikuti Weibull Distribution Dengan Karakteristik Life Ingat Apa karakteristik Life Adalah Shape Parameter Nama lain Dari Shape Parameter Selama 1.500 Jam Apabila Diketahui Shape Parameter Adalah Scale Parameter Karakteristik Life Scale Parameter 1.500 Jam Apabila Dikatui Shape Parameternya Atau Beta Sama Dengan 0.75 Berapa Nilai Reability Pada Saat Mencapai Penggunaan 1.500 Jam Ini Pertanyaan Baru Masalah Reability Kalau yang Tadi Kan Un-Reability Ini Diketahui Betanya 0.75 Nu Nya 1.500 Gamanya 0 Masih Distribusi Weibull Dengan Dua Parameter Ditanyakan Reability Pada Saat T Sama Dengan 1.500 Kilometer Ini Walaupun T Tapi Ini Dalam Kilometer Nah Ini Reability Yang kita Ambil Fungsinya Angka Satunya Sama Minus Hilang Tinggal E Pangkat Minus Minus T Minus Minus Gamma Dibagi Nu Per Pangkat Beta Tinggal Dimasukkan Dalam Rumusnya Diketahui Kan Tadi Beta 0.75 Ditanyakannya R T Sama 500 1.500 Masukkan T Nya 1.500 Nya 1.500 Ini bisa kita Lihat ya Kita Mambil Dalam Soal Ini Nya Sama Dengan T Pada Saat T Sama Dengan N Sama Dengan E Pangkat Minus 1 Sama Dengan 0.368 Sekitar 36.8 Persen Ketika Value Rate Unrability 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 Ini kan dikurangi Yang rusaknya Berapa 1 Dikurangi R 1.600 Sama Dengan 1 Minus 36.8 Sekitar 63.2 Persen Ini yang ditanyakan Soalnya Masalah Reability Tapi kita Hitung juga Unrability 63.2 Persen Nah Ini Bisa Kelihatan Dapat Kelihatan Bahwa Scale Parameter Atau Characteristic Life Atau New Adalah Nilai Random Variable Pada Saat Value Rate Mencapai 63.2 Persen Dan Ini berlaku Secara keseluruhan Nilai Ini tidak Berubah Walaupun Shape Parameter Atau Beta Berubah Jadi Bisa Didefinisikan Bahwa New Atau Characteristic Life Ini Adalah Sebuah Titik P Ketika T Ini Ketika Produk Atau Komponen Ini Mengalami Failure Sebesar 63.2 Persen Jadi Bisa Didefinisikan Seperti Itu Untuk Scale Parameter Ini Jadi New Adalah Titik Dimana Failure Yang Terjadi Mencapai 63.2 Persen Nah Ini berlaku Setelah Keseluruhan Tidak ada Pengaruh Betanya Berapapun Oke Contoh Penampahan Tiga Rubber Tire Tuban Karet Pada APMS Jadi APMS Ini Sebenarnya Kereta Tapi Rodanya Roda Karet Seperti Mobil Biasa Mempunyai Karakteristik Life 300 Jam Apa Ini Scale Parameter 300 Jam Apabila Diketahui Ketahui Parameternya Betanya Sama 2,5 Dan Location Parameternya 50 Berarti Ini Tiga Parameter Berapa Reability Rubber Tire Tersebut Pada saat Penggunaan Mencapai 126 Jam Sama Kita Ketahui Beta 2,5 Nu 300 Gamanya Tidak 0 50 Tanyakan Reability Pada saat 126 Kilometer Jadi Kita Ambil Fungsi Reability Function Untuk We Kita Isikan Pertua Persamaan Tersebut R Pada Waktu 126 Jam Kita Masukkan 126 Dikurangi 50 300 Jadi Roda Karet Ini Dianggap Sebelumnya Ini Belum Mengalami Failure Tapi Ketika Saat 50 Jam Mulai Failure Jadi Ini Giga Manya Tidak Sama 0 Pada Saat Dimasukkan Kita Peroleh Nilainya 98 Jadi Pada Saat 126 Kilometer Ini Masih Probabilitas Of Successful Ini Masih Di 98 Persen Jadi Masih Oke B B 25 Ini Meninggalkan Wear out Walaupun Disini 2,5 Ini Wear out Udah Mulai Mengalami Wear out Sebetulnya Mulai Value Rate Ini Mulai Tidak Concern Dia Mulai Naik Value Rate Nah Ini Oke Oke Demikian Mengenai Weibull Distribution 3 Parameter 2 Parameter 1 Parameter Semoga Bermanfaat Buat Anda Terima kasih Sudah Menyaksikan Video kami Bagi Anda Yang Merasa Ini Bermanfaat Tolong Tekan Tombol Subscribe Like Dan Loncengnya Karena Itu Gratis Sekali lagi Gratis Dan Menjadi Penyemangat Kami Untuk Membuat Video-video Sejenis Yang Bermanfaat Terima Kasih Atas Perhatian Anda Nantikan Video-video Berikutnya Yang Terkait Dengan Engineering Reability Functional Safety Safety Critical Tentang Practical Engineering Terutama Untuk Teknik Persinyalan Kereta Api Selamat Jumpa Lagi Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Juno Jan Jan Sampai Terima kasih.